Mbak Desi mau tanya? Itu tiap huruf yang kita inginkan kita ambil lalu kita rangkai dalam bentuk gambar atau dalam bentuk kaligrafi atau hal satu-satu mbak. Oke, jadi kamu tulis tujuh keinginanmu itu ya, uang, jalan-jalan, mobil itu semuanya ya. Nah dari tujuh hal yang apapun itu, nikah misalnya, kamu pilih setiap hal satu huruf. Uang mungkin pakai huruf U, jalan-jalan, aku nggak tahu jalannya kemana, misalnya Itali, tulis I, mobil M, seterusnya kayak gitu. Silahkan tadi ada yang tanya cowok kayak... Mbak Desi mau tanya? Mbak Desi mau tanya? Begini Mbak Desi, maaf saya mau tanya nih. Saya kan kebetulan agak menyimbang sedikit tapi ternyata mungkin dapat kayak puzzle lah di sini gitu Mbak Desi. Jadi intinya yang udah saya lakuin kan itu saya baca buku di Dr. Joe Dispenza yang Becoming Supernatural ya. Nah itu saya udah bikin tuh simbolnya A, terus ada kayak energi gitu keluar segala macem. Nah terus poin-poinnya kan ada tuh di bawahnya kan, beberapa poin. Sama sih dengan yang Mbak Desi kasih. Nah cuma yang saya dapet puzzle tambahan tuh, saya cuma bikin cuma satu aja gitu. Mungkin baiknya saya copy tulisannya lagi, terus saya simpen-simpen di ruangan-ruangan atau gimana baiknya Mbak Desi. Betul. Jadi gini, intinya semakin kita sering melakukan hal itu diulang lagi, diulang lagi pikiran bahwa sadar kita berpikir bahwa ini penting banget. Ini harus terjadi saat ini karena dia bener-bener membutuhkan hal ini. Itu artinya semakin kita copy lagi, banyak di semua tempat yang kita setiap saat melihat, itu akan semakin cepat untuk terjadi. Right? Ada yang mau nanya lagi? Mbak Desi, aku mau tanya. Mas sedikit aja Mbak. Semua manifestasi Mbak Desi, ini loh, kan Mbak Desi sering bilang kita tuh gak boleh ada rasa gandoli. Nah tapi kan di semua ilmu Mbak Desi tentang manifestasi di LOA air terus yang dimasukin ke kotak itu, terus juga yang ditempel-tempel ini pun di simbol ini atau apapun ini walaupun disertai dengan rasa bersyukur atau HPP. Oke, tapi kalau kita inget lagi, inget lagi, inget lagi gitu, apa kita gak memunculkan rasa gandoli itu di diri kita sendiri? Terima kasih Mbak Desi. Oke, nah jadi gini Di, kita gak gandoli diri kita sendiri dengan cara memprogram kepikiran bawah sadar. Yang gandoli itu adalah ngarep-ngarep, kapan ya kejadiannya, kapan ya terjadinya, itu gandoli. Tapi kalau kita cuma lihat aja, lihat aja, lihat aja, bahkan kita gak memiliki feeling apapun, itu gak apa-apa, itu bagus. Karena tujuan kita kan kembali lagi untuk memprogram pikiran bawah sadar, bukan untuk meratapi, bukan untuk merasakan kapan ya-kapan ya seperti itu. Nah, terus yang kedua, yang letting go itu misalnya, kalau misalnya masih bingung, nah yang bener ini gimana, letting go apa, diprogram ulang. Jadi gini, kalau misalnya kita visualisasi di awal itu, biasanya kita akan menggebu-gebu lama-lama, kalau kita udah mulai males, tadi ada yang udah sempat cerita ya, aku udah males nih visualisasi, itu udah terjadi, jadi jangan dibawa-bawa lagi letting go. Ini saatnya kamu untuk bener-bener luweh-luweh, gak usah mikirin letting go. Karena sudah pasti akan kejadian, kita tinggal nunggu prosesnya aja. Karena ada di buffer time ya, buffer time itu tergantung, ada yang 2 hari, ada yang 40 jam, ada yang 3 tahun, pokoknya udah kejadian. Seperti itu, semoga tidak membingungkan. Mbak Desi mau nanya, untuk penggunaan sigilnya itu bisa digabung untuk goals jangka panjang sama yang sekarang atau harus dipisah-pisah? Oke, aku saranin ambil 7 dulu yang sangat penting saat ini. Biasanya 7 itu maunya 1 tahun ini terjadi misalnya, atau boleh jangka panjang, terserah. Tapi kalau aku 7, karena 7 itu magic number. Terus, kalau misalnya kebanyakan ya, kita jadi kayak ibaratnya gini, kasih energi. Kita kan manusia ini energinya segitu aja, tergantung dari cara kita makan, pula lifestyle kita ya, sebagaimana. Ada orang yang energinya lebih tinggi dari orang lain. Nah, energi itu akan kita bagi-bagikan dalam setiap harinya. Baik itu ke goal kita, atau ke pekerjaan kita, ke anak kita, ke suami kita. Nah, kalau misalnya kita punya terlalu banyak apa yang kita inginkan, itu otomatis thin. Thin itu tipis. Jadi semuanya itu kejadian, tapi prosesnya lama sekali. Tapi kalau kita kondens atau kita rapatkan menjadi 7, itu jadi kayaknya pas gitu. Gak terlalu cepat, gak terlalu lama, pokoknya pas segala sesuatunya itu good number aja. Menurutku seperti itu. Misalnya, kalau aku gak mau 7 Mbak Des, aku mau cuma 1 aja, 2 aja, silahkan boleh. Itu lebih bagus lagi, karena itu laser focus. Kalau mau 1 aja, silahkan boleh. Nah, ini Mbak, kan ini untuk banyak, ini banyak kayak untuk satu orang ya. Kalau misalnya kayak saya, mau buat suami, kan misalnya suami tuh punya sisapan. Dia usaha A misalnya, kan saya kan pengen memvisualisasikan tuh usaha A dia tuh berkembang, lancar, sukses, menghasilkan. Itu bisa tetap pengaruh harus saya jelaskan ke dia, atau cukup saya aja mau memvisualisasinya atau gimana tuh? Ini adalah loa untuk orang lain kan, istilahnya seperti itu ya. Nah, dalam hal ini jawabannya adalah bisa, kita bisa loain apalagi suami kita, Shay. Walaupun jauh juga bisa. Jadi kamu gak perlu ngomongin ke dia, tapi kalau misalnya kamu ngomongin, bagus. Karena otomatis kan istilahnya, aku pernah bilang bahwa suami istri itu kayak burung dengan satu burung dua sayap. Dia sayap kanan, kita sayap kiri, istilahnya seperti itu. Semakin kita bisa kalibrasi, menyelaraskan. Eh, Shay, aku tuh maunya kamu begini, 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 begini. Kasih tau aja gitu. Tapi kamu gak usah khawatir. I'll do it. I'll get your back. Pokoknya lu gak usah pikirin. Kamu fokus aja sama kerjaanmu. Aku akan make sure semuanya akan menjadi seperti ini. Yang penting kamu setuju aja dulu. Nah, kalau dia setuju, ya sudah. Kamu yang menjalankan, tempel semuanya itu di mana-mana. Kasih tau ke dia. Jangan dicopot ya, Shay. Ini maksudnya ini, ini, ini. Kasih tau ke dia. Nah, semakin dia tau, semakin kamu punya dua orang yang memberikan kekuatan terhadap apa yang kamu inginkan. Sama hal ini dilakukan oleh para elit ya. Jadi, mereka kasih taunya di film. Hei, akan ada ini, 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 ini. Terus, mereka mengasih simbol tersebut. Terus, simbolnya ada di mana-mana kan. Nah, otomatis kita yang nonton setuju, tahu. Jadi, harusnya kan gitu. Segala sesuatu yang masuk ke dalam realisasi atau orang itu, Aha, oh, begitu. Oh, aku tau. Oh, ternyata begitu. Nah, itu akan menjadi kenyataan. Apapun itu. Jadi, baik itu niat buruk, niat baik. Jadi, ini juga bisa merembet ke yang disantet. Misalnya, orang, oh, aku ngirim kamu santet loh. Kamu bakalan begini. Ketika kita, orang yang tersebut bilang ke kita, aku setuju. Oh my God. Terus, kita rasa takut. Nah, kita kena santetnya. Tapi, kalau kitanya, eh, whatever. Gak bakalan kena. Silahkan mencoba. Good luck. Mental secara otomatis. Karena, balik lagi, kita yang memberikan kekuatan. Bukan si A, bukan si B. Jadi, dalam hal ini, balik lagi ke suami istri. Kamu yang memberikan kekuatan. Suamimu akan memberikan kekuatan. Misalnya, kamu share sama adikmu. Adikmu tidak mencibir. Orang-orang di sekitarmu supporting sama idemu itu. Mereka juga setiap kali ngelihat, mereka akan memberikan kekuatan. Jadi, usahamu akan semakin lancar. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Sedikit lagi, Kak. Kan, ini yang modul 6 itu harus tune in ya. Maaf, nggak melenceng. Kalau nggak bisa lagi, feel-nya tuh nggak dapet lagi, Kak. Nggak sakit lagi, gitu. Udah kayak, udah flat aja. Apa langsung loncat ke yang bagian ketiga atau tetap dari bagian satu? Nah, segala sesuatu yang misalnya kita tidak ngerasain lagi untuk modul 6 ini ya, itu langsung ganti yang lain. Karena memang, itu tadi ya, neuron yang di otakmu itu udah dihapuskan. Yang rasa sakitmu atau meaning negatifmu seputar hal itu, kejadian itu, apapun itu, udah hilang. Jadi, ya udah, move on ke next selanjutnya. Nah, biasanya sih kalau aku lihat tiga, minimal tiga kali atau tujuh kali dengan satu masalah biasanya itu akan hilang. Jadi, maksudku, aku bilang tiga bulan dilakukan, itu bukan tiga bulan untuk satu masalah. Tapi, tiga bulan untuk menggunakan sistem ini dengan masalah seputar hal itu, apapun yang aku bilang di sana, lakukan selama tiga bulan. Tapi, ya itu tadi, kalau tiga kali aku udah hilang tuh udah nggak nangis lagi, nggak ngerasa apa-apa, move on ke next one. Sampai semuanya abis. Oke, thank you, thank you, Kak. Mbak Des, mau nanya dong, seputar opportunity yang muncul ketika setelah kita visualisasi, misalkan ingin mendapatkan 100 juta per bulan. Nanti muncul seperti tawaran atau pekerjaan, tapi itu bukan hal yang kita sukai gitu, Mbak Des. Nggak terlalu kita minati. Apakah itu juga termasuk hal yang ditunjukkan oleh semesta untuk kita ambil atau seperti apa ya, Mbak Des? Terima kasih. Betul sekali. Biasanya. Biasanya apa yang kita bayangkan itu untuk mencapai 100 juta kita itu, kenyataannya tidak seperti itu. Dan aku sudah membuktikan berkali-kali. Jadi, aku pengennya waktu itu punya uang sekian dengan cara bekerja di perusahaan asing ini. Ternyata aku malah dipecat, terus ditawarin sama temanku yang notabene biasanya orang-orang sebut sebagai bule reject, bule yang nggak punya duit, kayak gitu. Datang, menawarin kerjasama, aku langsung tolak waktu itu. Itu kayaknya scam banget ya, nggak mau. Terus, habis itu aku pikir-pikir lagi, pikir-pikir lagi. Aku selalu pikirnya gini, teman-teman harus mikir gini. Setiap kali kita dipertemukan dengan seseorang, sesuatu, apapun itu, entah orang, apa ya, cuma cerita, apapun itu yang dimunculkan dalam kehidupan kita, itu bukan tanpa sebab, tanpa arti. Semuanya itu pasti arahnya untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah, karena aku mikir begitu, karena tidak ada yang sia-sia di dunia ini, jadi aku akhirnya balik lagi nelpon ke dia tiga hari kemudian, eh oke deh aku setuju, sini aku bantuin apa yang aku bisa lakukan. Dari sana, ternyata aku banyak goal, banyak komisi-komisi yang arahnya ke sana. Jadi, mungkin saat ini kamu tidak menyukai pekerjaan itu karena bukan sesuai dengan minatmu, tapi kita nggak akan tahu, saya. Mungkin dari kerjaan itu, kamu dikenalkan dengan seseorang yang sesuai minat atau sesuatu yang arahnya ke 100 juta-mu itu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Oke, tiga pertanyaan terakhir, silahkan. Halo, Pak Desi. Mbak Desi, eh sorry siapa dulu nih Kak Desi, putusin aja. Mbak Desi mau tanya. Boleh Tessi, Pak? Halo. Oke, Rita Fitri ya, tadi aku lihat. Silahkan, Rita. Mbak mau tanya, aku yang super konsius itu. Kan aku tuh ada sakit tuh di dada sampai ke tangan kiri, sampai beli KTT dari SMA. Nah, sekarang Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Cuma masalahnya, aku tuh memang nggak tahu emosi apa yang aku rasa. Maka, makin lama makin kesini, semua badan aku tuh sakit gitu loh. Sampai sekarang tuh, aku udah tiga harian itu dengerin super konsius itu, nafas aku tuh jadi pendek. Jadi nggak bisa tarik. Biasanya tarik nafas itu sampai puas, narik. Karena nggak jadi kayak putus lagi, aku kayak, kayak gitu. Kayak, jadi kayak gini, nama saya. Nggak bisa narik banget tuh. Jadi sakit di ulu hati, tambah terus jadi ke belakang gitu. Itu nggak apa-apa. Oke, aku akan jawab ya. Jadi ketika kamu nggak bisa narik tuntas, itu berarti semua muncul di permukaan. Nah, kalau semuanya muncul di permukaan, itu kita akan berada di flight and fight, survival ya. Jadi semua orang yang berada di survival, coba perhatikan kalau orang marah, biasanya dia akan terengah-engahkan ngomongnya. Karena dia takut. Nah, itu yang terjadi sama kamu. Nah, mungkin dalam hal ini, kamu sebelum masuk ke super conscious lagi, karena kamu menaik. Mungkin kamu punya banyak sekali masalah yang mirip-mirip, yang sama, dan semuanya naik. Karena aku kan modelnya pakai pattern atau pola ya. Jadi di situ kan aku bilang, yang polanya sama, silahkan dinaikkan dan dihapus bersamaan. Gitu kan. Nah, mungkin polamu itu, satu hal itu sama. Jadi semuanya naik, kamu nggak bisa handle. Jadi saranku, sebelum kamu masuk ke sana, coba latihan pernafasan ke perut dulu berkali-kali, sampai kamu pinter, sampai tahu caranya. Pokoknya kalau menarik nafas itu, perutnya gendut, terus membuang perutnya kempis. Latihan seperti itu, berulang-ulang, kalau udah pede, udah pinter, baru masuk ke sana. Nah, karena apa? Kalau kitanya sendiri nggak tahu cara bernafas yang benar, secara bagus, secara otomatis, secara di luar pikiran, Nah, pas kita obok-obok, istilahnya kan aku ngobok-ngobok pikiranmu di sana ya, dan kamunya berada dalam kondisi trans atau tanpa sadar, kayak kemasukan istilahnya kayak gitu. Tapi dalam hal yang baik, atau lebih tepatnya itu hipnosis ya. Jadi kamu melepaskan penghalang antara pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi itulah kenapa kalau kamunya belum tahu cara bernafas yang baik, biasanya akan mengacaukan situasi. Jadi latihan nafas dulu, baru balik ke modul 6. Semoga bisa membantu, oke. Tapi semua badan sakit semua itu, jadi sakit semua itu masih normal ya? Yang jadinya tuh nggak sakit, keluar lagi ya? Otomatis akan sakit semua, karena tadi aku pernah bilang, kita akan hosting yang namanya emosi itu tadi kan. Nah, ketika dilepaskan, badan kita akan... Oke, nah sekarang Mbak Wahyu Yanti, silahkan ngobrol. Habis itu kita akan break dulu 5 menit buat ke belakang, silahkan. Nanti kita akan masuk ke healing ya. Silahkan Mbak Wahyu. Terima kasih Mbak, mengenai yang modul 6 itu juga. Saya sudah berapa kali melakukannya, tapi nggak ada rasa apa-apa Mbak. Cuman yang tadi siang, habis duhur, saya lakukan, kayak ada sakit di dada sebelah sini, itu pun sedikit gitu. Kenapa ya? Apa saya nggak pandai melakukannya, atau apa tidak berhasil, atau bagaimana itu Mbak? Oke, jadi gini, kalau misalnya kita tidak terlalu merasakannya, itu ada dua hal yang terjadi di sini. Mungkin memang masalah itu sudah hilang, sudah lepas. Yang kedua, kita tidak bisa laser fokus atau benar-benar kembali ke masa itu dengan secara tepat ke arah sasarannya. Karena kalau kita ngasih sinyalnya ke pikiran super conscious itu kan, kita harus menyalakan di otak ya, sistem saraf kita itu nyala duluan. Nah, ketika dia nyala, super conscious akan datang ke sana untuk dibenerin. Nah, kalau kita nggak bisa menyalakan hal itu dengan memberikan kekuatan, memberikan sebuah rasa, memberikan informasi, ini loh sakitnya, aku mikirin si A, si B, tanggal sekian, hari ini, kejadiannya begini. Nah, kalau kita nggak bisa seperti itu, nggak akan ada hasilnya, atau kurang, hasilnya kurang baik. Jadi, aku saranin buat Mbak Yanti ya tadi, Mbak Wahyu, mungkin dicari hal yang lain aja, mungkin bukan masalah yang tadi dijabarkan. Sesuatu yang kita pinter sekali untuk menotifikasi atau tahu, mencari tahu masalahnya. Alright guys, aku mau take a break dulu, break. Lima menit ya semuanya, silahkan mau ke belakang, nanti kita balik lagi. Alright? Untuk healing ya. Okay, pipi break. Pipi break.